Namuk Ayu Ting Ting di buli, umi kalsum, makanya punya suami dijaga. Siapa tak kenal dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting? Namanya kini bisa disebut sebagai selebriti papan atas tanah air. Hal ini membuat Ayu kerap menjadi sorotan termasuk kisah asmaranya. Ayu pun kerap disangkut-pautkan dengan rumah tangga orang lain. Hal ini rupanya membuat sang ibu, umi kalsum kesal. Salah satu di antaranya dengan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Karenanya saat salah satu warganet mendesak Ayu Ting Ting buat minta maaf kepada Nagita Slavina, sehingga nenek dari Bilkis Humairah Razak ini sampai mengamuk. Awalnya, bermula saat Nagita terlihat turun panggung ketika Iif Dahlia menyinggung jika Raffi Ahmad pencinta Gemini tapi jodohnya Aquarius. Diketahui Ayu Ting Ting memang berzodiak gemini. Sehingga membuat umi kalsum belak-belakan di salah satu tayangan gosip di televisi. Namanya orang tua biasalah pasti ada rasa kesel ngebaca. Pas banget itu lagi baca lagi kan. Pokoknya ya sudahlah sempat terpancing. Makanya ibu dingin gitu. Masih disangkut pautin sama siapa aja Ayu, kata umi kalsum. Umi kalsum merasa jika sang anak tidaklah pernah mengusik kehidupan orang lain. Semenjak biduan asal Depok Jawa Timur itu dituding merusak rumah tangga Raffi dan Nagita, membuat Ayu mendapat banyak cibiran dan hujatan dari haters. Padahal dia kan nggak pernah ngusip-ngusip orang. Udah terlalu banyak yang nyakitin anak ibu ya. Memang Ayu diam, tapi ibu sebagai orang tua itu ada rasa dongkol, kesal gitu. Tapi insya Allah ibu masih bisa ngejaga, ungkap umi kalsum. Meski demikian, istri dari Abdul Rozak ini pun memberi nasehat kepada warganet agar tak membuat putri sulungnya konten acara. Bahkan ia tak ingin jika semua acara yang ada di televisi maupun sosial media bawa-bawa nama Ayu terus-menerus. Sekarang semua apapun disangkut pautin sama Ayu. Acara apa bawa-bawa Ayu mulu. Kok nggak bisa ya kalau nggak bawa anak-anak saya. Bukannya sombong ya. Ya Allah apalagi, emang Ayu musik mereka. Terang umi kalsum, namanya orang tua beda ya. Anak kita banting tulang buat anak dan keluarga. Tapi selalu disangkutin sama masalah. Anak kita dizalimi terus, apa-apa disangkut pautin terus. Makanya punya suami dijaga deh kalau takut digituin sama Ayu. Gitu aja Ibu, itu yang digilang orang sudah lelah ya, punya emosi. Nabi aja punya salah, apalagi kita manusia. Tapi insya Allah masih disalah nahan semuanya, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih.